Antisipasi pengerahan masa menuju Jakarta, aparat keamanan lakukan penyekatan di sejumlah titik menuju Jakarta. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pengerahan masa demi kondusivitas jalannya Pilkada DKI Jakarta. Selasa sore, petugas gabungan TNI dan Polri bersiaga di sejumlah titik perbatasan wilayah Cianjur menuju Ibu Kata Jakarta. Di pusat kota Cianjur, petugas memeriksa sejumlah kendaraan pribadi maupun truk yang melintas di jalan raya Abdullah Bimnuh, Cianjur. Selain surat-surat dan kelengkapan kendaraan, barang bawaan pengendara pun diperiksa guna mengantisipasi adanya benda terlarang. Penyekatan di sejumlah titik ini dilakukan dalam mengantisipasi adanya pengerahan masa ke Jakarta. Demi kondusivitas jalannya Pilkada DKI Jakarta, petugas pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang tanpa adanya pengerahan masa ke Jakarta. Penyekatan dilakukan di lima titik, perbatasan Bandung Barat, perbatasan Jonggol, perbatasan Sukabumi, wilayah kota hingga perbatasan Puncak Bogor. Semua perbatasan kita jaga yang akan menuju ke Jakarta. Personil yang kami libatkan, semua personil kori yang ada di Cianjur kita libatkan. Kita siaga satu. Sementara di jalan Baros Kota Cimahi, kendaraan yang hendak memasuki pintu tol Baros arah Jakarta dihentikan petugas gabungan dari Polres Cimahi dan Kodim 0609 Kabupaten Bandung Selasa Petang. Selain memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan, petugas juga memeriksa seluruh penumpang dan barang bawaannya. Menurut Kapolres Cimahi Ade Arisham Indradi, hingga Selasa Petang, pihaknya belum menerima adanya laporan masyarakat ataupun ormas dari wilayah hukum Polres Cimahi yang akan pergi ke Jakarta. Kita mencoba melakukan razia atau operasi dengan tujuan melarang warga masyarakat Kota Cimahi dan Bandung Barat yang akan berangkat ke Jakarta dengan tujuan terkait dengan pilkada. Dengan alasan mengamankan pilkada, itu sudah ada petugas keamanan di sana. Dengan alasan mengawasi pelaksanaan pilkada, sudah ada panwasnya dan KPU-nya. Jadi buat apa? Oleh karena itu, sebelum kita larang, ya himbawan kita yang sudah kita lakukan kemarin, tolong dilaksanakan. Sama-sama kita membangun di rumah kita saja, ya. Tidak perlu berangkat ke Jakarta terkait pilkada DKI. Sedikitnya, 310 persoril Polri dan TNI dikerahkan untuk mencegah mobilisasi masa ke Jakarta. Seiring dengan maklumat Kapolda Jabar yang menekankan agar warga Jabar tidak ikut serta mengikuti aksi Tamasya Al Maidah dalam rangka pilkada DKI Jakarta. Mugi Satria, Jimmy Martino melaporkan untuk NET.